Perhatian-perhatian, drama Renungan hari ini tidak nyata ya? Malaikat diperankan oleh Teacher Melan, sedangkan Iblis diperankan oleh Teacher Yo Jadi jangan takut, selamat menyaksikan Karena ada yang membintik kalian, ada yang menuntut kalian Yang masih tahu tempatnya dimana, kalian harus bagaimana dengarkan baik-baik Ada suara yang akan menuntut kalian, suara perempuan, suara apa? Nah, itu suara yang benar, yang harus kalian ikuti Yang salah dari suara, suara laki-laki Yang benar itu dari mateka Yang salah dari apa? Biasanya? Ya, yang benar-benar itu dari beri hati-hati Kalian harus mencahkan suaranya Selanjutnya sampai keliru, kalau keliru gak terdapat, hantar gantung Oke, silahkan ditutup matanya Mungkin kalian bisa bantu temannya Kalian bisa pasang sendiri Oke Kencang gak ya? Jangan dibuat Kelihatan dikit gak boleh Curang Harus ditutup yang rapat Ini ini belum dicek Satu, satu, satu Dua Kamu pukar sendiri Kamu pukar sendiri Kamu pukar sendiri Kutat-kutat 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 Siap? Ayo meni One Two Go Ayo Mon Maju Anak-anak pada ngapain tuh Kutat-kutat Eh Mon Mon Jangan lurus Mon Mon Jangan dengerin Mon Bilok kiri aja Jangan dengerin Nah mundur-mundur aja Asik Dia ngikutin aku nih Eh Benny Ben Ben Ayo Bilok kanan Ben Oh ya Hahaha Ngikutin aku nih Oke nih anak-anak nih ya Jangan dengerin Macu terus Macu terus Mereka aku bawa Halo Marco Ayo Jangan bingung Marco Jangan bingung Marco Ke kiri aja Lurus aja Marco Ikutin aku Ayo Marco Oh Marvel Marvel Maju Marvel Atau mau jalan ke kiri Maju Maju Jangan dengerin Nah Kalau kamu ikut aku Nah Pasti enak Kamu pasti dapat apa yang kamu mau Marco ke kanan Ya Ya Siapa lagi yang aku deket ya Mohon 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 Lurus aja Jangan dengerin Nah Ayo terus Jalan terus Mereka mulai jauh Dari apa yang mereka cari Hmm Lihat nih Kamu pasti tidak akan dapat apa yang akan kamu cari Jangan dengerin 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 Eh, eh, itu Benny mau kemana ya? Hmm, berhasil tidak ya Benny menemukan harta karunnya? Hai, halo, bagaimana sudah menikmati permainannya? Asik ya, seru ya, menantang ya. Tadi kita lihat ada teman-temanmu yang sudah berhasil. Meraih harta karun. Ada yang belum, masih jalan di dalam, matanya ditutup tadi. Nah, tanah-tanah, cerita yang akan ditersampaikan pada ini mirip dengan apa yang kita lihat tadi. Hidup kita seperti digambarkan seperti permainan tadi. Kita berjalan, kita gak tahu. Karena kita di dunia yang gelap ini, kita butuh orang yang memberitahu kita. Kita butuh ada yang menolong kita. Ya, tadi, di permainan tadi ada dua orang. Ya, yang satu, bahaya baju merah, yang menolong memarahkan. Yang satu, hitam-hitam. Ya, berperan sebagai iblis. Nah, berusaha untuk membuat kita tidak bisa fokus. Membuat teman-temanmu tidak mengikuti aturan atau arahan dari teacher yang pakai baju merah tadi, teacher melah. Teacher melah ini menolong teman-teman bisa berhasil. Nah, yang gelap tadi, semua kuasa iblis mengganggu anak-anak Tuhan, mengganggu teman-teman supaya gak berhasil. Sama, iblis kerjaannya mengganggu kita untuk tidak berhasil. Iblis berusaha mengganggu kita supaya kita gak berhasil. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tentunya beberapa dari kalian pernah menghafal ayat ini. Ya, teacher akan bacakan dan kalian boleh menyimak di aturan-teman ya. Ada kata-kata yang luar biasa, bertindak hati-hati. Tadi teman-temanmu, ya, mereka sudah belajar berjalan hati-hati gak apa-apa, kesana-kewanya. Tetapi, meskipun sudah berhati-hati, kita perlu waspada. Ada kuasa gelap yang mengganggu kita. Kita sudah berdoa, kita sudah baca firman Tuhan. Tapi ingat, di sekeliling kita ada iblis yang mengganggu kita supaya kita gak berhasil. Nah, Yosua diberikan firman Tuhan ini karena Yosua itu masih muda. Seperti kalian, menggantikan Musa jadi pemimpin. Yosua diberikan firman Tuhan ini. Yosua bertindaklah hati-hati. Renungkan firman Tuhan. Ingat terus firman Tuhannya. Supaya kau berhasil dan beruntung. Kadang-kadang, kalian lihat nih. Teman-teman yang berhasil, yang dapat bertanya. Yang mendengarkan, yang mengikuti arahan di cendela, yang menolong mereka. Tetapi, ada satu teman yang gak berhasil-berhasil. Karena mengikuti arahan dari, ya Pak Ibu Jitong tadi ya. Yang menakutkan ya. Hidup kita haruslah berhati-hati. Caranya bagaimana nih, Cep? Ingat firman Tuhan dan lakukan itu. Sebab dengan melakukan firman Tuhan, bertindaklah hati-hati, kita akan berhasil dan beruntung. Siapa yang berhasil? Siapa yang beruntung? Bertindaklah hati-hati ya. Lakukan firman Tuhan. Jangan mendengar suara iklim. Jangan ikuti hal-hal yang buruk. Jangan mengikuti hal yang tidak baik. Kalau teacher mengarahkan kalian, ayo buat PR-nya. Ayo belajar. Ikuti arahan yang terbaik. Jangan ikuti arahan yang tidak baik. Eh, gak usah belajar. Gak usah bangun pagi-pagi. Ini kan belajar di rumah sampai aja. Gak usah diselesaikan. Dikerjain besok aja. Nanti, kalau kita ikuti suara yang tidak baik. Hasilnya apa? Pekerjaan kita nunggu-nunggu, bukan selesai. Di bawah tunya harus dikumpulkan. Hmm, gak berhasil. Oke, siapa mau berhasil? Siapa mau beruntung? Ikuti suara Tuhan. Suara Tuhan ke apa tijak? Firman Tuhan. Firman Tuhan gimana? Di alkitab. Tidak jadi baca, tapi renungkan dan lakukan. Itu namanya kita bertindak hati-hati dan mengikuti suara. Oke, ingat. Tetap waspada. Hati-hati. Bertindak. Seperti Joshua. Joshua berhasil jadi pembeku yang hebat. Yang mau berhasil, yang mau beruntung, sama-sama ketekan. Yes! Yes! Siap taat, siap mendengar firman tengah, siap lakukan setiap hari. Dan dicap jamin hidupmu akan berhasil. Mari lipatkan tutup mata. Kita beruntung. Tuhan, kami selalu ingin hidup kami berhasil dan beruntung. Kami mau bertindak hati-hati, Tuhan. Kami tidak mau terkecoh. Kami tidak mau ditipu oleh iblis. Kami mau jadi anak-anak yang terus di dalam pikiran kami memikirkan firman Tuhan. Memikirkan hal yang baik. Supaya kami terus bisa berhati-hati. Melakukan segala sesuatu. Seperti perintah arahan Tuhan Yesus. Supaya kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Rauh kudusmu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat ya. Ini berhasil gak ya? 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 Terima kasih.